Assalamualaikum Oke kita lanjutkan ya pelajaran kita Di video ini kita akan merapikan inputan untuk price nya ya harganya Jadi disaat kita input Oke semisal gini Nah dia secara otomatis sudah menggunakan format currency ya atau format uang Nah ini kita bisa gunakan menggunakan jquery ya Jadi kita akan manfaatkan jquery pada project nya kita Nah kita bisa ke website nya jquery Kita ambil link nya ya Coba ini jquery Oke nah kita cari ini ya Nah cdn nya Oke coba Download ini ya Download Oke ini jquery cdn Coba kita pakai yang google cdn Oke ini ya Oke mana nih jquery Ini ya Jadi kita bisa copy aja nih Kita gunakan yang versi 3 Nah lalu kita bawa ke App Blade ya disini Oke jadi ini bagian admin kita pasang disini Oke kemudian untuk jquery max money nya atau library tambahan lagi Kita bisa cek disini Max cdn Ini ya Nanti link nya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya Kita copy Kita gunakan versi yang 14 Oke Oke Kita paste disini Oke Lalu coba kita lihat Oke ini ya Kita bisa cek di github nya Oh Udah gak ada Coba jquery max Oke Oke Lalu kita klik Nah jadi cara penerapannya seperti ini ya Oke Kita coba copy aja nih Lalu kita buat disini Script Kemudian kita Paste Oke Lalu ini kita kasih Dari ID Currency Kayak gini Kemudian ini kita isi dengan format seperti ini Oke Kalau teman-teman ingin tambahkan 0 disini Nah kayak gini ya Mau ganti koma atau titik Oke Coba kita tes ya Gini oke Kita refresh Price Price Nah Udah mau ya Oke Jadi terbatas nih Nah Dia terbatas Jadi coba kita buat disini Perintahnya itu Ini Ini Ya Coma Traverse True Oke Kita coba cek Nah Udah mau ya Ya Jadi kita kembalikan aja Ini gini ya Oke Biar seperti ini Oke Nah sekarang kita coba lihat Peningannya ini ya Jadi untuk jquery Kita mesti buat seperti ini Gak mesti juga ya Jadi ini perintahnya bahwa Ketika dokumen sudah ready Maka Kita perintahkan bahwa Yang ada ID Carrency Dia akan di format Atau menggunakan Fungsi Max Oke Jadi Coba kita lihat di inputan Carrency yang form ya Form food Kita ke input price ini Nah Kita sudah buat ID Carrency Kayak gini ya Edit food juga gitu ya Jadi Yang mau dibuatkan Format Carrency Nah Silahkan kita Pasang ID nya Menjadi Carrency Oke Jadi Ini ya Untuk nama ID Bebas silahkan Mau dinamakan apa Yang penting ID nya itu Gak ada yang sama ya Biar bisa berjalan Jadi Carrency gak boleh ada Di tempat yang lain Atau di Elemen yang lain Oke Nah Selanjutnya bagaimana tangan ini Untuk di controller Karena Kalau kita input seperti ini Nah Maka Di controller Dia akan Ini ya Terinput seperti ini Contoh Kita coba 100.000 Minuman Coca-Cola Oke Kita save Lihat Nah Jadi titik nih Oke Kita mesti input Sesuai nilainya seperti ini Coba kita edit Nah Coba lagi kita lihat Yang ini edit Oke Sudah langsung di format ya Hanya Nilai di database nya tuh Ya Tidak pakai tanda titik Ini cuma Efek dari Plugin jQuery Max tadi Oke Jadi kita mesti buat di controller Kita ke foot controller Lalu di store sini Lalu di store sini Ini ya Nah Price ini Kita mesti filter terlebih dahulu Agar yang tanda titik itu hilang ya Jadi caranya kita bisa gunakan string replace Kayak gini Oke Lalu yang kita hilangkan apa Yaitu titik Kemudian Kita ganti dengan string kosong Kemudian Kita buat disini request Yaitu string nya ya Yang ingin kita ubah Yaitu Price Kayak gini ya Oke Nah Seperti ini Kemudian Kita bisa cek lagi Di update Oke Ini ya Nah Kita coba Misalnya edit Oke 20 ribu ya Kita update Oke Kita coba cek Oke Aman ya Ini edit 100 ribu Kita update Oke Kategoris Apps Foods Oke Berhasil ya Nah Selanjutnya Kita tampilkan Data ini disini ya Nilainya nih 12 ribu Menjadi format uang Nah Itu kita bisa gunakan Format di Blade ya Oke Wait Kita ke Index Food Oke Oke Lalu kita Ganti Price nya ya Oke Kita bisa gunakan seperti ini Number Format Oke Ini kita Tutup Disini Lalu kita tambahkan disini 0 Titik Dan ini Kita kasih koma Oke Kita coba ya Jadi format nya seperti ini aja Nambah format Oke Udah ya Jadi kalau mau kita ubah dengan Ini ya Bentar Ini coba Titik aja ya Oke Nah Jadi kalau disini kita kasih Desimal 2 Coba Oke Gini ya Ini kita bisa kasih koma Nah Tapi kita gak perlu Desimal ya Nah Di belakang Angkanya itu kita kasih 0 aja Oke Sip Nah Kalau teman-teman ingin Gunakan number format ini Untuk Di semuanya ya Bisa di semua Bagian Atau di semua tempat Nah Kita bisa pasang di Ini ya Providers Coba Kita cek Nah bukan ya Di App Bentar Oh Providers ini ya Ini App Service Provider Di boot sini Dia bisa pasang di sini Blade Directive Ini Kita import ya Ini Blade Lalu kita buat Directive Oke Ini sudah Lalu kita ke indexput Untuk Number format Kita Rubah dengan Currency Ini ya Oke Ini coba Kita cek Ini Currency Kita panggil Nah Kita coba lihat Oke Ada yang salah Add Currency Oke Jadi Karena sudah pakai Add Currency Jadi kita Enggak usah lagi Buka kurung Kurawal Kayak gini ya Oke Hasilnya sama Oke demikian Terima kasih Semoga bermanfaat Kita lanjutkan Pelajaran kita Di video berikutnya Salam programmer